Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan membahas tentang herbicida sistemik ya di lahan sawit yang sudah menghasilkan tapi jangan lupa like comment and subscribe nya kalau bapak ibu subscribe saya subscribe kembali bapak ibu like saya like kembali ibu komen di video saya bapak ibu komen saya komen balik terima kasih sudah berkunjung di channel saya disini saya akan bercerita tentang pengalaman saya ya tentang perkebunan sawit dulu saya punya dua hektar kebun waktu umur-umur lima tahun saya jual dengan tetangga saya jadi lahannya tinggal satu hektar untuk saya dan satu hektar sudah saya jual ada di sini perawatannya tetangga saya itu untuk membasmi rumput dia pakai herbicida sistemik secara terus-menerus dengan dosis besar ya sementara saya tidak saya hanya main tebas 6 bulan sekali kalau masalah untung ruginya tentunya bapak ibu sendiri ya yang mempunyai pilihan saya hanya bercerita pengalaman ya di sini saya tunjukkan ini herbicida sistemik ya warna kuning mereknya tidak saya tunjukkan karena saya tidak produsennya ya saya bukan produsennya jadi di sini ada bacaannya untuk tanaman perkebunan kelapa sawit dalam kurung TBM singkatan dari TBM itu ialah tanaman belum menghasilkan jadi jika kebun anda sudah menghasilkan ya sebaiknya jangan terlalu sering disemprot dengan dosis tinggi ya kalau peraturan di perkebunan itu dosis 60 itu pun tidak total jadi terserah bapak ibu semua ya karena punya kebun saya ini dengan kebun tetangga saya yang sudah saya jual dulu lahan luas tanahnya sama pohon sawitnya tentunya sama tapi beda waktu dipanen penimbangannya berbeda karena waktu saya bercerita dengan dia ya dia tidak pernah lebih dari satu ton sekarang kan sawitnya sudah tua umur dua bulan tahun sementara saya selalu lebih dari satu ton mungkin dibobotnya atau dimananya yang berbeda saya tidak tahu ya pokoknya dia tetap beda hasilnya satu pun kalau di lahan gambut ini terutama ya kalau selalu disemprot dengan herbicida terus-menerus pohon sawit banyak yang tumbang mungkin pengaruh itu juga ataupun tidak tapi yang jelas tanah kami itu bersebelahan tentunya tanahnya sama bibitnya sama tapi hasilnya bisa beda jadi dari beda misalnya 5% panen aja sekali panen kalau kita kumpulkan untuk mengupah babat kan cukup nah sementara kalau kita semprot pun pakai tenaga juga udah itu herbicida nya tahu sendiri ya sekarang herbicida itu sedang enjoy harganya enjoy di angka yang tinggi nah jadi tergantung bapak ibu semua ya oke terima kasih telah berkunjung di channel saya wassalam